Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita sekalian Salam Om Swastiastu Nama mudahnya Salam kewajikan Selamat siang teman-teman media yang saya cintai Dan saya banggakan Kembali kita siang ini Akan update kamtip mas Hari Rabu Tanggal 3 Februari 2021 Beberapa hal yang perlu Saya sampaikan pada kesempatan ini Yang pertama Yang kami sampaikan terkait Pemblokiran Rekening Anggota EPI oleh PPATK Sebagaimana telah disampaikan Sebelumnya Kemarin tanggal 2 Februari 2001 Polri Dengan PPATK Telah melaksanakan Rapor Rapat Koordinasi Dalam rangka Menyamakan Persepsi Tentang laporan Hasil Analisis PPATK Terhadap 92 Rekening Anggota EPI Yang terdapat Pada 18 Bank Di Indonesia Saat ini Penyidik Masih Mendalami Hasil Analisis Dari PPATK Terkait Rekening tersebut Apakah Memenuhi Unsur-unsur Bidana Apakah Tidak Memenuhi Jadi masih Di Dalam Kemudian yang Kedua Terkait Dengan Pengungkapan Kasus Jual-Beli Atau Perdagangan Dengan Menggunakan Alat Tukar Selain Rupiah Yaitu Dinar Dan Dirham Oleh Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Atau DIT Tipit Eksus Baris Kim Olri Pengungkapan Kasus Ini Berasal Dari Informasi Yang Diperoleh Oleh Tim Penyidik Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 Hal tersebut Terkait Dengan Adanya Video Viral Tentang Penggunaan Alat Tukar Selain Rupiah Yaitu Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Transaksi Jual-Beli Atau Perdagangan Di Jalan Tanah Baru Daerah Depok Jawa Barat Menindak Lanjuti Hal Tersebut Penyidik Direkturat Tindak Pidana Eksus Pada Hari Selasa Tanggal 2 Februari 2021 Telah Melakukan Penangkapan Saya Sampaikan Penangkapan Terhadap Pelaku Atas Nama ZS Atas Nama Pelaku Dengan Inisial ZS Yang Berperan Sebagai Inisiator Dan Penyedia Lapak Pasar Muamalah Sekaligus Sebagai Pengelola Dan Sebagai Wakala Induk Yaitu Tempat Menukarkan Rupiah Menjadi Alat Tukar Dinar Atau Dirham Dan Dirham Yang Digunakan Sebagai Alat Tukar Jual Beli Dan Perdagangan Di Pasar Muamalah Tersebut Fakta Fakta Yang Disampaikan Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Keberadaan Pasar Keberadaan Pasar Di Jalan Tanah Baru Depok Jabarat Yang Digunakan Sebagai Kegiatan Perdagangan Atau Bazar Telah Dilakukan Sejak Tahun 2014 Pasar Tersebut Dilaksanakan Dua Minggu Sekali Yaitu Hari Minggu Jam 10 Sampai Jam 12 Waktu Indonesia Barat Yang Kedua Pasar Muamalah Diadakan Di Sebuah Lahan Milik Seorang Bernama ZS Yang Merupakan Amir Amirat Nusantara Dimana Dibentuk Oleh Tersangka ZS Untuk Komunitas Masyarakat Yang Ingin Berdagang Dengan Aturan Yang Mengikuti Tradisi Pasar Di Jaman Nabi Seperti Adanya Pemutan Sewa Tempat Dan Transaksi Pembayaran Jual-Beli Dengan Menggunakan Transaksi Dengan Menggunakan Dirham Dan Dinar Jumlah Pedagang Di Tempat Tersebut Antara 10 Sampai 15 Pedagang Kemudian Barang Yang Dijual Adalah Sembakong Makanan Minuman Dan Pakaian Kemudian Tersangka ZS Menentukan Harga Beli Koin Dinar Dan Dirham Tersebut Sesuai Harga PT Aneka Tambang Ditambah 2,5% Sebagai Marjin Keuntungannya Kemudian 6 Dinar Yang Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Di Pasar Muamalah Adalah Koin Emas Sebesar 4 Seper 4 Gram Emas 22 Karat Sedangkan Dirham Yang Digunakan Adalah Koin Perak Seberat 2,975 Gram Perak Murni Saat Ini Nilai Tukar Satu Dinar Setara Dengan 4 Juta Rupiah Sedangkan Dirham Setara Dengan Nilai 73 500 Rupiah Dinar Dan Dirham Tersebut Dipesan Dari PT Aneka Tambang Atau Antam Kesultanan Bintan Kesultanan Cirebon Kesultanan Ternate Dengan Harga Sesuai Acuan PT Aneka Tambang Selain Itu Dirham Pelak Diperoleh Dari Pengrajin Daerah Pulau Mas Jakarta Dengan Harga Lebih Murah Dari Acuan PT Aneka Tambang Adapun Dinar Dan Dirham Yang Digunakan Sebagian Menggunakan Nama Tersangka ZS Dengan Tujuan Sebagai Penanggung Jawab Atas Kandungan Berat Koin Dinar Dan Dirham Tersebut Atas Perbuatannya ZS Dipersangkakan Dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dengan Ancaman Hukuman Satu Tahun Penjara Dan Denda 200 Juta Rupiah Selanjutnya Penyidik Juga Telah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Para Saksi Yang Berperan Dalam Pelaksanaan Pedagang Tersebut Yaitu Pengawas Pedagang Dan Juga Pemilik Lapak Kemudian Informasi Yang Ketiga Yang Kami Sampaikan Adalah Lakal Lantas Minggu Keempat Tahun 2021 Lakal Lantas Periode Minggu Keempat Dibandingkan Dengan Minggu Kelima Eh Ulangi Minggu Ketiga Angka Lakal Lantas Minggu Keempat Sebanyak 996 Kejadian Dengan Angka 215 Orang Meninggal Dunia 123 Orang Luka Berat Dan 1947 Mengalami Luka Rian Dengan Kerugian Material 2 Miliar 790 Juta 671 Rupiah Kemudian Bila dibandingkan dengan Angka Lakal Lantas Minggu Ketiga Di tahun 2021 Ini Jumlah Angka Kecelakan Sebanyak 2.298 Kejadian Dengan Angka Meninggal Dunia 442 Orang Luka Berat 238 Orang Luka Ringan 4.415 Orang Dengan Kerugian Material 3 Miliar 502 Juta Rupiah Dari Angka Tersebut Ketika Kita Bandingkan Akan Terjadi Penurunan Sebanyak 1302 Kejadian Atau 56% Ada pun Polda Yang Memiliki Angka Lakalantas Yang Tinggi Di Minggu Keempat Yang pertama Polda Jawa Timur Sebanyak 250 Kejadian Meninggal Dunia 47 Orang Luka Berat 14 Orang Dan Luka Ringan Sebanyak 570 Orang Dengan Kerugian Material 334 Juta 500 Rupiah Kemudian Yang kedua Polda Jawa Tengah Dengan Angka Lakalantas Sebanyak 236 Orang Meninggal Dunia 27 Orang Luka Berat 6 Orang Dan Mengalami Luka Ringan 462 Orang Dengan Kerugian Material 190 Informasi Yang keempat Yang kami Sampaikan Terkait Dengan Beberapa Pertanyaan Tentang Calon Kabar Eskip Kami Sampaikan Saat Ini Masih Dalam Proses Tim Wan Jakti Jadi Kita Menunggu Saja Itu Adalah Keunangan Dari Wan Jakti Dan Kaporin Untuk Kabar Eskip Yang Kelima Terkait Dengan Dugaan Penipuan Grab Toko Penyidik Masih Mendalami Dan Sudah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Komisaris PT Grab Toko Atas Nama An Nantinya Akan Dilakukan Gelar Perkara Yang Berikut Update Tentang Kasus Pembakaran Bendera RID Yang Viral Di Medsos Seperti Yang Telah Disampaikan Dan Beberapa Waktu Yang Lalu Kasus Tersebut Masih Didalami Oleh Penyidik Krimsus Polda Aceh Dimana Pembakaran Yang Dilakukan Yang Diviralkan Oleh Akun TikTok Aldia 266 Telah Ditangani Dan Dan Telah Teredit Identifikasi Pemilik Akunnya Atas Nama KA 25 Yang Bertempat Tinggal Di Aceh Dan Sementara Yang Bersangkutan Sedang Bekerja Di Malaysia Polri Polri Telah Mengambil Langkah-langkah Bekerja Sama Dengan Instansi Terkait Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Diantaranya Dengan Kementerian Luar Negeri Kementerian Kom Info Juga Interpol Untuk Menelusuri Keberadaan KA Yang Melakukan Tidak Pidana Pembakaran Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia Yaitu Bendera Merah Putih Pada Intinya Pelaku Telah Teridentifikasi Saat Ini Sedang Pendalaman Daripada Penyidikan Yang Berikut Terkait Dengan Pertanyaan Penangkapan Warga Negara Inggris Kami Sampaikan Bahwa Bukan Penangkapan Tapi Mengamankan Seorang Warga Negara Negara Inggris Yang Diamankan Di Rumah Detensi Jakarta Perlu Kami Sampaikan Ini Merupakan Keunangan Dari Imigrasi Bukan Keunangan Dari Pihak Polri Namun Perlu Kami Sampaikan Bahwa Bahwa Yang Bersangkutan Merupakan Istri Dari Warga Negara Indonesia Atas Nama Asep Ahmad Setiawan Alias Abu Ahmad Yang Merupakan Anggota Jaringan Teroris Jemaah Islamia Atau Terapidiasi Dengan Jaringan Jemaah Islamia Dan Saudara Abu Ahmad Atau Asep Ahmad Setiawan Telah Meninggal Dunia Dalam Pertempuran Di Syria Di Tahun 2014 Disulangi Bahwa Yang Bersangkutan Merupakan Istri Dari Seorang Warga Negara Indonesia Atas Nama Asep Ahmad Setiawan Alias Abu Ahmad Dan Yang Bersangkutan Telah Meninggal Dunia Di Tahun 2014 Almarhum Asep Ahmad Setiawan Alias Abu Ahmad Merupakan Salah Satu Anggota Dari Jaringan Teroris Jemaah Islamia Yang Terafiliasi Juga Dengan Jaringan Al-Qaeda Dan Telah Meninggal Di Tahun 2014 Itu Saja Yang Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Siapa yang ditangkap ZS Oke yang pertama Satu-satu aja ya Satu-satu Sementara ini Yang kita update Adalah Penyidikan Terkait dengan Penyidik dari Subdit 4 Direkturat Tindak Bidan Eksus Baris Kemburi Yang telah Melakukan Penangkapan Terhadap ZS Tentunya Ini akan Dikembangkan oleh Penyidik Tidak sampai disini Penyidik Direkturat Tindak Bidan Eksus Tentunya Nanti akan Mengembangkan Mengembangkan Kasus ini Tentunya Kalau ada di Daerah-daerah lain Sampai sekarang Yang kita update Adalah Kasus ini saja Terkait dengan Barang Bukti Barang Bukti Sudah diamankan Sudah diamankan Oleh pihak Penyidik Dan Berupa Berupa Koin Koin itu Koin Ada koin Dinar Ada koin Dirham Jelas ya Jadi Perkembangannya Tentu kita update Nanti Selanjutnya Sampai saat ini Kita Penyidik Masih Mendalami Kasus Yang Didepok Jawabaran Ditangkap Di kediamannya Ditangkap Di kediamannya Oke Pak Mau tanya Pak Soal Terkait FTI Tadi Ini kan Selain BPATK Ada yang Menyatakan Kalau misalnya Kemarin Pak Dirti Pidum Bila kalau hari ini Akan ada rapat Pengawasan Dengan Penyidik Dan pengawasan Internal Soal Komnasam Sudah menyerahkan Serekomendasi Dan investigasi Mereka Itu gimana Pak Kelanjutannya hari ini Apakah ada Perkembangan kembali Yang ditanyakan Terkait dengan Penusuran BPATK Atau apa ya Yang Komnasam Pak Oh Komnasam Sudah memberikan Rekomendasi Dan juga Hasil investigasi Mereka ke Baris Krim Kemarin Terus kemarin Pak Dirti Pidum Juga bilang Hari ini Ini akan ada rapat Antara penyidik Dan juga Pihak pengawasan Internal Itu seperti apa ya Pak Harapannya Oke Yang saya sampaikan Tadi Kemarin Kemarin itu Berarti Ya tanggal Dua Kita berkoordinasi Polri Dengan BPATK Atau rapat Koordinasi ya Terkait Untuk menyamakan Persepsi Ya Terkait dengan Hasil analisis Ini masih hasil analisis BPATK Terkait dengan 92 Rekening Anggota EPI Yang tersebar Di 18 bank Di Indonesia Nanti Sejauh mana Ini kan tidak Ujuk-ujuk Tentunya Penyidik Akan mendalami dulu Hasilnya bagaimana ya Kayak dengan penuhan Komnasam ini belum ada Kelanjutan kembali gak Pak Kita Kita bicaranya Fokus ini dulu ya Jadi penelusuran Rekening Penelusuran Rekening Anggota EPI Ini kan kaitannya Dengan rapat Koordinasi Antara BPATK Dengan pihak Polri Ya Nah terkait dengan Rekomendasi itu Tentunya kita akan Menindaklanjuti Seperti disampaikan Sebelumnya Bahwa Polri telah Membentuk Tim khusus Ya Tim khusus sedang Berjalan Sedang mengkaji Sejauh mana Tindakan yang telah Dilakukan Ya Mohon bersabar saja Pak Sedikit Pak Terkait yang tadi Uang Dirham Dinar itu Pak Itu kan tadi Dari 2014 Kan belum ketahuan tuh Pak Akumulasi keuntungan Dari tersangka ZS itu Berapa sih Pak Terus juga Terkait yang tadi Apa namanya Hasil kemarin Rapat Perdinasi Sampai PATK Itu apakah Kedepannya Artinya Penyidik akan melakukan Pemeriksaan-pemeriksaan Terhadap Pihak-pihak Yang Diblokir itu Dan bagaimana Pak Seberapa untuk Selanjutannya ada Tindak-tindak Ya baik Terkait dengan Perdagangan Atau jual beli Dengan menggunakan Dinar dari Ham Penyidik Telah melakukan Penangkapan Selanjutnya Melakukan penyitaan Terhadap Barang bukti Beberapa barang bukti Tentunya nanti Akan dikembangkan Karena ini Jual beli Atau perdagangan Sudah sejak lama Tentunya akan Diperhitungkan Dilihat Jual beli Yang dilakukan Tetapi Ketika Penyidik telah Melakukan penangkapan Artinya Sudah memenuhi Unsur-unsur Yang ditetapkan Untuk menetapkan Saudara ZS Sebagai Tersangka Jadi dia Angka Jual belinya Sekian Itu tidak akan Mempengaruhi Penetapan sebagai Tersangka Yang PPATK Yang tanya Sama ya Jangan terlihat ulang-ulang Pemeriksaan Pihak-pihak Yang rekeningnya Diblokir Kalau di PPATK Cuma dianalisis Keuangan Tapi tidak dilakukan Misalnya wawancara Mendalap Terkait dengan Yang terkait dengan PPATK Ini kan ada 92 Tentunya Proses itu kan Masih dianalisa Pastinya Penyidik akan mendalami Mendalami itu kan Nanti akan Satu persatu Didalami Apa keterlibatan Daripada Pengiriman Berkening tersebut Ini ada Kaitannya Dengan Istri tadi Istri dari Seorang Anggota Teroris tadi Itu salah satunya Nanti akan Disampaikan Tapi berarti kan Mereka yang diblokir 92 ya Pak Sejauh ini itu Apakah 92 Masih diblokir Atau semuanya Sudah ada berapa Yang dibuka Kalau diblokir itu Berarti Tidak bisa digunakan Di saat itu Pemblokiran Memberikan kesempatan Penyidik Untuk melakukan Pendalaman Jadi nanti Kita akan update Perkembangannya ya Mohon rekan-rekan Bersabar Menunggu perkembangannya Karena memeriksa itu Tidak bisa Secepat itu ya Jadi begini Ini masih pendalamannya Jadi Peran daripada Seorang UN Inggris ini Masih didalami Jadi saya hanya Mengatakan bahwa Suaminya Yang terlibat Sementara Peran daripada Istri Saudara Asep Setiawan Asep Ahmad Setiawan Masih didalami oleh Penyidik Densus 88 Paham ya Mungkin itu saja Rekan-rekan Satu lagi ya Tadi yang soal Amir Nusantara Itu maksudnya gimana Pak? Amir itu pimpinan 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 Dari Lapak Pimpinan Dari Pasar Muamalah Ketua Jadi Amir itu Bukan nama Amir itu Istilah sebagai Pimpinan Jadi pimpinan Dari Pasar Muamalah Dan sekaligus Pengelola Sekaligus Menanggung jawab Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum